Ini tuh tahun yang unik ya, karena kita cuma bisa menghitung sampai Maret, setelah April kesini menghitung apa? Betul tidak? Menghitung apa? Apa yang dihitung? Nah bahkan pengusaha-pengusaha pun mikir, menghitung untung apa? Betul? Maka itu yang kita hitung seperti Musa berdoa. Mari kita buka Masmur 90 ayat 12. Masmur 90 ayat 12. Dari sini firman itu muncul fit. Menghilangkan ini. Coba bisa kebaca. Oke. 90 ayat 12. Sudara dari 150 fasal kitab Masmur, ternyata hanya fasal 90 yang Masmurnya Musa. Unik bukan? Padahal Musa itu kan lulus kitab luar biasa. Kejadian sampai ulangan. Nah pertama kali saya belajar Masmur 90, itu mikir begini. Iya kenapa? Bapak di surga hanya milih satu saja yang tulisan Musa. Dan itu adalah doa Musa. Masmur 90 belum an? Ya. Aneh bukan? Nah setelah kita pelajari. Coba lihat ayat satu. Lihat ayat satu ya. Doa Musa, abdi Tuhan. Yahweh, engkau lah tempat perteduan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan. Dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau lah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata kembalilah ya anak-anak manusia. Nah ini hitungannya. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga. Di waktu malam. Nah saudara. Ini alasannya. Mengapa Tuhan memasukkan doa Musa sebagai masmur. Ternyata begini. Kalau kita baca ayat satu sampai empat tadi. Kita melihat. Musa sebetulnya bisa melayani Tuhan waktu umur empat puluh. Betul ya. Tapi hari itu dia buat satu kesalahan. Sebetulnya kesalahannya pun tidak fatal. Kesalahannya adalah dia menolong Tuhan. Coba renungkan kalimat ini. Apa yang dia buat untuk menolong Tuhan? Selama ini kan orang-orang Israel bangsanya sendiri. Itu tidak percaya kalau Musa ini adalah orang Ibrani. Karena Musa besar dari umur tiga bulan masih bayi sampai umur empat puluh itu. Mereka tahu Musa ini cucunya Firaun. Yang tidak lain adalah penindas dan penjajah orang Ibrani. Betul tidak? Nah bagaimana cara Musa mengembalikan, memberitahukan, dan mempercayakan kepada bangsanya sendiri. Aku ini bukan orang Mesir. Aku ini orang Ibrani. Ayo kalau kita mikir disini. Wajar tidak Musa coba menolong Tuhan untuk meyakinkan orang Israel. Bahwa aku ini bukan orang Mesir. Ya wajar-wajar saja buat kita sebagai manusia. Tapi tidak buat Tuhan. Maka itu saudara. Ijinkan saya mengatakan kalimat ini. Wajar juga kalau semua kita, ya dengar, wajar kalau semua kita selama sembilan bulan tahun ini. April sampai Desember. Semua kehidupan jungkir balik. Semua kehidupan berubah total. Dunia pendidikan, persekolahan berubah. Bisnis berubah. Semuanya berubah. Wajar kalau kita mulai nyusun planning, nyusun rencana 2020-2021 untuk menebus kegagalan, kehancuran, keterpurukan kita sebagai manusia selama sembilan bulan ini. Betul? Tadi David sudah bilang, Januari, Februari, Maret masih bisa dihitung. Begitu April sampai ke sini, mau ngitung apa? Mengerikan sekali. Nah, dengarkan. Dengan dipilihnya tema Mas Mursi mempulai 12 ini, Jangan kegagalan Musa. Kita ulangi lagi. Dengan cara kita menolong Tuhan. Jangan. Bahkan, jangan coba-coba buat planning apa-apa untuk 2020-2021. Sebelum roh kudus menuntun kita untuk buat apa. Betul tidak? Misteri besar. Contoh saja. Wajar. Orang-orang kaya. Wajar. Setiap awal tahun, itu pasti merencanakan. Eh, nanti liburan akhir tahun kita kemana ya? Wajar. Biasanya jauh-jauh hari. Sebelum tiba akhir tahun, para orang kaya sudah buat planning. Sudah pesan tiket pesawat dulu. Sudah pesan hotel dulu. Bahkan yang krus naik kapal pesiar sudah siap-siap. Saudara, lihat tahun ini. Begitu kacau. Nah, untuk 2021, mau merencanakan apa? Mau kemana? Mau bagaimana? Semuanya tidak pasti dan menakutkan. Betul? Maka itu jangan coba-coba menolong Tuhan. Akhirnya, di usia yang ke-40, ada sebuah kesempatan yang terbuka buat Musa. Ketika seperti biasa sebagai cucu raja, dia keliling-keliling, istilah sekarang jadi mandor, ya, menjadi pengawas. Karena Firanlah dibangun, tapi ramid apa kita nggak tahu. Tiba-tiba, ada seorang Mesir memukul, budak Ibrani. Musa naik darah. Nah, pikirnya, ingin membuktikan kepada bangsanya sendiri. Ini loh aku, yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kamu. wih, keren memang kok dipikir itu sekali pukul, mati itu orang Mesir. ternyata justru itu menjadi bumerang. Menjadi kegagalan Musa. Akhirnya Musa jadi buronan. Berapa tahun lagi? 40 tahun lagi. Jadi setelah Musa umur 80, baru dia menyerah. Istilah yang kita pakai sehari-hari. Jadilah gendakmu, Tuhan. Umur 80. Karena dia coba-coba menolong Tuhan. Maka itu, kalau ada di antara kita, yang sedang belajar bersama-sama ini, sedang buat planning hebat untuk 2021, lebih baik kita tenang dulu, kita diskusi dulu dengan Bapak di surga, ini dari dia atau tidak. Jangan coba-coba kita buat proposal, dengan teliti, dengan rinci, dengan segalanya, lalu bilang, Tuhan tolong tanda tangan dong. Awas bilang begitu. Tunggu apa yang dia mau. Karena gak tahu ini mau jadi bagaimana. Lihat, awal Desember, seluruh dunia sudah bersuka cita. Karena apa? Vaksin Corona, sudah bisa dibuktikan, aman dipakai oleh orang. Baru awal Desember. Tapi terus, waktu berjalan, tes sana, tes sini, coba sana, coba sini. Bayangkan itu kalau dihitung, masing-masing perusahaan farmasi, di masing-masing negara, yang memproduksi vaksin itu, sudah harus ngitung, itu biaya risetnya saja, sudah berapa triliun rupiah. Enggak murah itu. Minggu lalu, dunia dikagetkan. Ternyata, Corona sudah mutasi, jadi lebih ganas. Dan ditemukan di Inggris. Apa yang muncul di pikiran saya? Saya bilang, mati kamu semua. Lalu kenapa? Vaksinnya belum dibagikan. Tiba-tiba muncul, Corona yang lebih ganas. Nah, kan percuma dong. Orang harus buat vaksin baru lagi. Lalu, iya atau tidak? Coba bayangkan. Maaf ya saudara, saya tidak nakut-nakuti. Tapi saya yakin, Tuhan tidak izinkan. Ada satu pun perusahaan farmasi, yang bisa menemukan vaksinnya. Karena apa? Orang itu jadi sombong nanti. Yang kedua, wih, mereka jadi kaya raya loh. Ngomong aja, kalau vaksin itu misalnya dijual, cuma 50 sen dolar. kira-kira 7.500. Kali sekian miliar orang di dunia. Wih, betapa kaya. Malupun di Indonesia, presiden kita sudah bilang gratis. Tapi dengan keadaan muncul yang baru di Inggris. Terus mau bagaimana? Maaf, saya bukan kejam, bukan jahat. Karena saya pernah sharing ini ada orang yang marah. Maksud saya begini, apakah kalau ada vaksinnya, terus tidak bisa hidup, sembrono, seenak kita, semau gue, enggak bisa. Itu sebabnya saya percaya. Manusia mau tidak mau. Mau tidak mau. Bukan untuk apa. Hanya bisa mengandalkan Tuhan. Betul tidak? Mau mengandalkan apa? Sebat-hebatnya masker yang kita pakai. Tetap harus pakai tentunya. Sebat-hebatnya pembersih, pembunuh, kuman virus, semprot sana, semprot sini. Sebat-hebatnya sabun yang kita pakai untuk cuci tangan sebagainya. percaya enggak? Barang kecil yang kita mata enggak lihat itu bisa nyelusup di hidup kita. Betul bukan nakut-nakuti. Maka itu cuma satu yang bisa membuat hidup kita tahan dan sehat dan menang. Takut akan Tuhan. Dan enggak ada yang lain. Cuma itu karena barang ini mengerikan sekali. Nah setelah Musa umur 80 dipakai, lalu 40 tahun ketiga, karena kalau enggak salah 100 sekian umur Musa, maka dia berdoa. Oke An, tunjukkan ayat 12. Berapa terjemahan sekaligus An? Masmur 90 ayat 12. Nah kita akan lihat ada 5 terjemahan yang berbeda di sini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah kata sedemikian ini menarik. Artinya ya enggak tahu lagi mau bagaimana cara ngitung hari-hari hidup ini. Pokoknya sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan ayat 12. Karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya hati kami datang kepada hikmat. Puji Tuhan. Ada perbedaan. Supaya hati ini datang menemui hikmat dan dapat hikmat. Maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang segala hari kami supaya kami beroleh hati yang berbudi. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. seulangi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan tepat supaya kami memperoleh hati yang berhikmat. Oleh itu ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami supaya hati kami bijaksana. Saudara, kenapa? Masa cuma menghitung hari hidup aja pakai berdoa? Sulitnya apa? Oke, ada penjelasan. Saya baca ini. Hari-hari kita di bumi paling lama 70 atau 80 tahun. Itu ada di Masmur 90 ayat yang ke-10. Adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Betul. Kekal itu enggak habis-habis. Ini cuma 80 tahun. Wah, singkat sekali. Kita harus berdoa memohon pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Tuhan dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita bandingkan Masmur 39 ayat 5. Hidup ini harus menjadi persiapan untuk hidup di akhirat. Dan kita harus memutuskan apa ini? Apa ini? Ini penting. Kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai Tuhan bagi dirinya. Anda enggak kelihatan bahwanya bisa naik. Keluarga, keluarga kita dan orang lain melalui kesetiaan perlainan kita. Saya ingin pulang. Dan kita harus memutuskan apa yang ingin dicapai Tuhan dicapai Bapak di surga bagi dirinya lewat kita maksudnya keluarga kita dan orang lain melalui kesetiaan perlainan kita. Ketika waktu kita di dunia ini sudah habis dan kita sampai di surga bagaimana kita hidup atau tidak hidup dalam pengabdian kepada Tuhan akan dinilai. Mengingat hal itu kita harus berdoa memohon hati yang bijaksana. Ketakutan yang benar akan Tuhan. Masul 90 ayat 11 dan perkenanan Tuhan atas hidup dan pekerjaan bagi dia. Ayat 90 13 sampai 17 nanti kita lihat itu. Nah saudara aneh. Gini cara berpikir. Ayo semuanya ikut jawab ya. Kita maksudnya di rumah sini juga ikut jawab. Mana lebih enak? Ajari kami Tuhan bisa menghitung duit kami. Betul? Nah lebih enak ngitung duit Tuhan. Tapi kenapa yang didoakan ajari kami bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Saudara perhatikan selama 9 bulan ini ya tolong selama 9 bulan ini uang ada nilainya enggak sejak aja corona ini? Enggak ada. Renungkan itu. orang-orang kaya pun yang kena corona mampu beli oksigen tapi penyakit itu membuat orang itu enggak mampu. Mengerikan saudara mengerikan. Apa gunanya uang? Kalau melihat fakta seperti ini. maka itu ketika orang terkaya di Spanyol harus menyerah kepada corona dia meninggal. Selesai acara pemakaman anak perempuannya nulis dan tulisan itu menggemparkan dunia. Salah satu yang ditulis begini saya masih ingat. Apa yang enggak bisa dibeli oleh papaku? Karena memang kaya sekali. Tapi ketika dia hanya membutuhkan yang gratis saja dia enggak bisa. Wih waktu saya baca itu saya ikut merasa sakit hati. Udara ini kan gratis. Ih merenungkan kalimat anak itu. Apa yang enggak bisa dibeli oleh papaku? Tapi hanya untuk dapat yang gratis saja dia enggak bisa. maka itu selama sembilan bulan ini orang belajar menghargai hidup. Kedua kepandean intelektual selama korona enggak bisa diandalkan. Kurang orang pandai orang jenius orang hebat seperti apa dunia ini? semua orang-orang pandai jenius super jenius harus nyerah kepada korona ini. Mengerikan. Yang ketiga posisi kedudukan otoritas maksudnya presiden raja perdana menteri jenderal apa saja bisa bertahan karena posisinya kedudukannya pangkatnya enggak bisa padahal selama ini tiga hal ini dikejar-kejar oleh manusia di dunia dalam kondisi seperti ini maka itu waktu yang ada sekarang gunakan sebaik-baiknya untuk kita belajar menghitung hari-hari hidup ini maaf bagi yang sudah pernah kena dan yang sekarang sedang positif entah di rumah atau di rumah sakit maafkan saya jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat ini semua orang yang dinyatakan positif maaf 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 coba kita yang enggak yang enggak pernah dikatakan positif kita bisa merasakan maaf karena sejak akhir marit itu aduh sekarang saya enggak tahu menguatkan mendoakan berapa banyak orang yang kena itu supaya mereka tetap kuat nah begini maksud saya maaf suara-suara kita yang sudah dinyatakan positif maaf takutnya untuk hidup dan takutnya untuk mati lebih banyak yang mana maaf saya berkata maaf ngerti enggak pertanyaan saya wih ngeri saudara barang ini ngeri sekali saya ulangi takutnya untuk hidup ya majar loh orang hidup itu takut karena mesti urusan pajak mesti bayar kredit mesti macem-macem sudah ada dalam hidup betul dan takutnya untuk mati ternyata semua kita lebih cenderung takut mati maaf tahu tahu enggak arti kalimat ini ya ini tema yang kita bahas maaf lagi sekali orang yang sadar bahwa kematian itu lebih dekat ke dia saat-saat dia kena dengan orang yang masih merasa sehat dengar 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 mana yang lebih pintar nyitung sisa hidupnya harinya maaf ngerti gak maksud saya berkata ini sudah jadi mas mormusa ini penting ini penting acari kami menghitung hari-hari hidup kami yang masih ada ini loh bagaimana apalagi kita yang merasa lebih dekat kepada kematian hitung baik-baik dan biasanya kalau manusia sudah dipojokkan dengan menghitung hari-hari yang sisa ini biasanya itulah manusia-manusia bandel seperti kita ini pasti pikiran kita Tuhan aku bertobat Tuhan aku bertobat Tuhan betul tidak maaf saya berkata karena ngeri oh Tuhan tolong kami nah kalau begitu ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami secara sedemikian artinya begini yang sudah kita lewati di belakang sampai hari ini umur kita berapa tahun ini sebentar lagi lewat enam hari lagi kita akan meninggalkan dua puluh dua puluh nah kita hitung yang sudah lewat lalu juga kita ngitung masih sisa berapa umur ini nah bagaimana caranya ngitung gampang tolong yang ikuti via zoom instagram facebook termasuk yang di rumah sini ngikuti coba apalagi yang pernah masuk rumah sakit ya ini coba hitung-hitungan kasar saja ternyata papa di surga itu yang bayar dengar dengar kalimat ini papa di surga yang bayar untuk menghidupkan kita tiap hari ngerti gak maksud saya mulai dari cara kerja otak ini otak ini luar biasa loh saudara wih kerjanya itu hebat belum ada alat komputer yang sehebat apapun manusia pernah buat bisa menggantikan 100% fungsi otak betul gak susunan syarafnya wuduh ini luar biasa nah itu ada harganya anggap aja ini ada baterai disini betul tidak gak pernah stop gak pernah istirahat satu detik aja bayangkan kalau otak minta izin sedetik istirahat kita mau jadi apa betul koma katanya terus dari mata kita air mata kita ini ini kalau Tuhan lupa ciptakan air mata tau gak kita jadi buta saya pernah baca satu buku namanya judul amazing human body betapa hebatnya tubuh manusia nah salah satu tolong cadat ya kalau kita mati umur 70 dari hari pertama kita lahir sampai umur 70 maaf ternyata air liur kita itu volumenya sebanyak air kolam renang ukuran internasional waktu saya baca itu saya pegang mulut saya bisa bayangkan air liur kita sekolam renang ukuran internasional hebat papa kita terus metabolisme tubuh kita waduh maka itu yang gak pernah tolong ngajari anak-anak kita sejak kecil untuk belajar menghargai gigi para sadar gak nilai gigi ini gak ternilai hebat papa kita kekuatan gigit kita itu suara baca tentang kekuatan gigi begitu itu 60 kilo tekanannya pantas kalau kegigit langsung berdarah 60 kilo itu kekuatan dari mana persendian kita dari leher persendian jari itu ada pelumasnya antar sendi itu itu gak gratis papa yang bayar semua semua metabolisme tubuh kita kita makan minum kita gak tahu yang kotor yang mana ada racun mana kita akan gak tahu di lidah kita yang cuma sepotong itu masing-masing bagian lidah kita itu mengeluarkan enzim yang berbeda aneh bukan lagi sekali enzimnya beda enzim ujung lidah dengan enzim lidah sebelah kiri enzim lidah sebelah kanan enzim belakang lidah itu air liurnya beda semua kagum gak dan masing-masing enzim ini punya tugas yang berbeda beda waktu kita ngunya waktu kita mau nelan mau minum langsung enzim itu tahu dia kerja untuk yang mana itu mengharukan sekali kalau kita belajar itu terus kita telan bayangkan gak gak ada lalu lintas di tenggorokan ini tapi Tuhan luar biasa buku yang saya baca itu berkata begini manusia itu satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak bisa berminum gak bisa minum sambil bernapas ih betul juga bayangkan kalau Tuhan gak ngatur itu ayo merenung kalau Tuhan gak ngatur waktu kita menelan air itu kita stop bernafas kenapa supaya air gak masuk ke paru-paru oh baru ngerti jadi begitu kita minum otomatis nafas kita berhenti kagum jangan remekan itu termasuk metabolisme kentut jangan tersinggung saya ngomong ini seorang tahu gak orang gak bisa kentut itu harus ke dokter berarti ada masalah maka itu jangan suruh ngributin orang kentut ya harus aturan juga harus dia kamu lu bener gak kentut itu mahal buat kentut itu mahal saudara aduh jangan dianggap itu barang wih dulu ya dulu sebelum anak saya yang pertama lulus dokter dokter heski lintang yang ada di manado saya tuh malu mau bertanya karena kok persen pertanyaannya konyol betul kan saya sering kunjungan ke rumah sakit lama-lama mikir ya jadi ini khusus yang baru operasi besar ya operasi besar bedah bagian depan kadang-kadang saya bisa lama di rumah sakit nah itu berapa kali perawat itu ngecek pertanyaannya yang jengkelkan saya sudah kentut belum sudah kentut belum nah saya tuh mau tanya kok gak enak saya pikir usil betul sih dia ini tanya kentut kenapa kan saya gak ngerti nah setelah anak saya nilus dokter saya berdua yang tanya dia Jonas terangkan ke papa kenapa kalau ada orang yang berseoperasi besar harus ditanya sudah kentut belum karena sebelum kentut gak boleh minum apalagi makan itu tidak boleh baru saya mengerti karena ketika tubuh kita dibelah walaupun ruang operasi itu steril istilahnya suci hama tetap gak bisa bersih nah waktu kita dibedak tubuh dibedak maka udara bagian dalam tubuh yang buatan Tuhan itu masih tercampur dengan udara luar nah satu satunya bukti bahwa udara di dalam badan kita sudah normal kalau seorang yang habis operasi bisa kentut oh jadi berharga juga kentut itu untuk membuktikan keren gak itu coba kalau bukan Tuhan maka itu ucapkan syukur kalau gak punya bahan dan waktu suara kentut katakan terima kasih Tuhan aku masih normal betul tidak itu luar biasa tapi harus tahu diri ya jangan ada orang maaf nah jadi ketika makanan minuman masuk lewat tenggorokan kita sampai ke lambung di lambung pun dicernak lagi dipisah-pisah lagi aduh suara luar biasa darah mulai berfungsi mengambil makanan yang bersih dan mengambil kotoran-kotoran yang buangan sampul begini waktu saya baca buku chemistry of the blood kimia widara wah itu luar biasa ditulis begini nah di Indonesia gak ada ya ini negara maju negara barat ya jadi gini di negara-negara barat itu tiap pagi biasanya jam tiga ada truk-truk besar itu yang mengirim susu keju roti daging semua untuk kebutuhan penduduk itu pagi itu seharus jalan mendistribusikan kemana-mana itu harus nah di Indonesia gak ada itu ya nah juga jam-jam tertentu hari-hari tertentu truk-truk sampah berkeliaran ngambili sampah-sampah rumah tangga bayangkan apa yang terjadi kalau truk-truk makanan yang ngirim susu daging roti mentega semua itu dicampur dalam satu truk dengan truk sampah ayo bakal ribut nah buku chemistry of the blood itu menuliskan begini satu sel darah kita ketika dipompa keluar dari jantung dan menuju ke lambung keusus halus maka sel-sel darah itu membawa oksigen dan membawa sari makanan untuk semua sel-sel tubuh kita yang seharian kita pakai satu hari saudara setiap berapa jam itu sekian triliun sel tubuh kita harus diganti setiap sekian jam sekian triliun sel tubuh kita diganti itu gak gratis bayangkan nah ketika sel darah merah itu mengambil sari makanan dan membawa oksigen yang didistribusikan ke seluruh tubuh sambil sel darah merah berjalan mengelilingi tubuh kita dia ngambil sampah-sampah di dalam sel darah yang sama ini ilustrasi yang luar biasa maka itu jahat kalau ada orang tidak menghargai kesehatan dan hidup renungkan itu wih luar biasa saudara ngerti gak nah orangnya tinggi atau pendek gak urusan tapi sekali putar ya satu kali putaran darah kita yang keluar dari jantung langsung kembali ke jantung lagi itu 21 detik satu kali putaran berarti cepat sekali jalannya darah sekarang bersyukur gak jantung kita masih sehat tidak ada mesin yang pernah dibuat oleh pabrik mesin sebat apa sebat jantung kita gak pernah ganti oli lo betul gak ini mesin yang hebat aduh kalau sudah bicara tentang tubuh kita itu gak habis-habis kita cocokkan syukur maaf pagi-pagi maaf setelah kentut hargai kalau kita masih bisa BAB betul tidak saudara aneh bukan yang beritahu siapa waktunya dikeluarkan ayo ngerti gak pernyataan saya ini bayangkan kalau Tuhan lupa memberitahu ngerti maksud ini saudara jangan dianggap gratis makanan minuman yang kita makan sampah sampahnya diolah jadi kotoran airnya limba diolah jadi kencing itu semuanya ada duitnya oke pertanyaannya tolong jawab ya via zoom atau mana saja IG Facebook tolong yang di rumah ini juga jadi kira-kira dengan penilaian yang acak tadi ini kira-kira Bapak di surga mengeluarkan berapa juta untuk metabolisme tubuh kita 24 jam ini ayo cepat kira-kira berapa kok jangan satu T terlalu tinggi ngitungnya susah di samping itu kita enggak pernah lihat duit segitu itu seberapa kira-kira jauh tolong ini saya melihat Facebook ada berapa ini ayo IG kira-kira berapa yang Papa keluarkan untuk menghidupkan kita 24 jam ini oksigen aja berapa nyebut angka 100 juta 500 juta kebanyakan oke ya saya ambil aja 200 juta 1 juta 500 juta 5 M ambil 200 juta sehari sebetulnya juga terlalu murah kalau cuma 200 juta satu hari oke sekarang keluarkan semua kalkulator yang di rumah juga ayo nah kalikan umur kita berapa sekarang 200 juta ya sehari omong aja yang umur 40 ya tengah-tengah atau 50 yang umur 50 tahun sudah habiskan berapa untuk menghidupkan kita setiap hari seumur 50 tahun ada yang nulis enggak tunggu dulu 365 kali 200 juta terus kali 50 berapa 3 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 12 3 3 kalau umur 50 tahun nah sekarang kalikan yang umur 20 sudah berapa biaya yang Tuhan keluarkan ini cara kita ngitung ajarilah kami bisa mengitung hari-hari hidup kami sedemikian pantas Musa tidak bisa ngitung maka itu pakai kata sedemikian itu yang sudah kita pakai untuk hidup nah yang nanti yang Tuhan sediakan untuk hidup kita ke depan ada berapa waktu lagi maka itu saudara ini gak main-main dalam hidup kita susah ngitungnya oh suara kita utomo dari LA susah ngitungnya oh baru tahu sambil belajar firman juga ada pelajaran hebat sebab Tuhan menciptakan kita sempurna sampai bentar sampai yang terkecil pun Tuhan berhitungkan saya tidak sanggup merenungkan apa yang ada di dalam tubuh saya wah Tuhan ku ajaib betul saudara bayangkan untuk corona saja satu pasien corona di Indonesia sehari pemerintah keluar sekian puluh juta loh saudara bayangkan berapa 30 hari selalu 500 nah 30 hari pemerintah keluarkan 500 juta Tuhan kita itu baru yang corona belum yang lain lain iya untuk satu orang betul maka itu terlalu enggak kalau kita enggak bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini maka itu ketika enggak ada duit pun ingat itu maaf jangan tersinggung waktu suara enggak ada duit tapi masih bisa gentut ucapkan syukur itu anugerah yang luar biasa karena kalau suruh bayar berapa mau pakai BPJS juga ngerti ya sekarang saudara ini nah maaf caranya ngitung ada dua arah satu selama kita masih hidup ke belakang dan ke depan yang kedua setelah kita mati nanti kita akan lihat nah pertanyaannya begini hitung ya tadi kalau sehari 200 juta itu masih murah loh 200 juta itu untuk menghidupkan ini lebih dari itu sekarang itu umur kita berapa sampai hari ini sudah ketemu angkanya pertanyaannya begini apa yang kita hasilkan dengan uang segitu banyak maaf kalau cuma menghasilkan makan tidur kencing berak saja kawas kamu betul tidak saudara rugi Tuhan memelihara kita betul lebih enak pelihara sapi atau pelihara babi bisa dijual kulitnya tayinya juga laku maaf kenapa maka itu saudara dalam hidup ini kita harus tahu jelas ya betapa hebatnya Tuhan kita ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian supaya kami bisa punya hati yang benar An coba tayangkan lagi yang BIS tadi bagus terjemahnya fit ini kenapa An tayangkan lagi lihat ya yang terjemahan bahasa Indonesia sehari saya mau baca lagi ada kalimat yang beda sadarkanlah kami akan singkatnya hidup kami hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi berarti banyak orang tidak sadar kalau hidup ini singkat betul tapi hari ini kita berdoa supaya Papa menyanggupkan kita bisa menghitung hari-hari hidup kita sedemikian Filipi 1 ayat 22 Filipi 1 ayat 22 nah selama Ahok jadi gubernur DKI ayat ini paling terkenal sekarang kita mau belajar Filipi 1 ayat 22 eh 22 oh 21 maaf 21 dulu maaf eh 21 maaf karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena bagiku hidup adalah Kristus sama karena kepadaku hidup itu Kristus dan mati itu untung karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus dan mati berarti untung sebab bagiku hidup itu Kristus dan mati keuntungan sama karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada almasi dan mati adalah keuntungan oke sama ini keterangannya orang percaya yang sejati yang hidup di tengah-tengah gendak Tuhan tidak perlu takut terhadap kematian mereka mengetahui bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk kehidupan mereka dan bahwa kematian bila itu datang hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus puji Tuhan gara-gara corona ini saya tidak dengar selama Desember ini penyerahan hadiah Nobel nah saudara di dunia ini ada orang yang namanya Alfred Nobel orang dari Skandinavia orang ini sudah meninggal lebih 100 tahun yang lalu tapi sebelum dia meninggal dia buat warisan bahwa seluruh kekayaannya tidak dimiliki oleh keturunannya atau keluarganya tapi mau di abdikan dibagikan kepada kepentingan dunia maka itu sejak sejak tahun 1901 atau tempat saya lupa hadiah Nobel diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam pencapaiannya dalam beberapa bidang saya enggak hafal bidangnya yang jelas kesehatan perdamaian ya literatur dan ada beberapa yang lain dan itu hadiahnya umui miliar satu orang kalau dapat itu nah itulah arti bahwa setelah seseorang itu meninggal Tuhan dapat untung apa ngerti maksudnya nah maka itu ini cara kita ngitung saya enggak bisa kelihatan ini cara kita ngitung suatu hari nanti semua kita harus sampai pada satu titik betul kekayaan tidak bisa memperpanjang umur kita tidak bisa itu semua hanya anugerah Tuhan nah sampai hari itu tiba kira-kira Tuhan untung apa dan Tuhan untung berapa setelah kita meninggal ngerti ya pertanyaan ini mungkin suara masih belum bisa mencerna baik-baik mungkin saya berikan kalimat kira-kira yang kira-kira kalau hari itu tiba buat masing-masing kita orang akan menulis apa di batu nisan kita termasuk yang masih muda-muda ya jangan bikin loh orang meninggal tersudah tua betul setuju saya ngomong ini enggak bisa nah maka itu saudara kira-kira kalau hari itu tiba buat kita masing-masing orang akan nulis apa di batunisan kita nah apa yang kita pikirkan tulisan apa yang orang akan letakkan di batunisan kita itulah ayat ini kalau hidup ya itu untuk kristus kalau kita mati Tuhan yang untung nah kalau Tuhan yang untung pasti orang banyak juga ikut untung ngerti enggak maka itu dalam hidup kita yang masih ada ini kira-kira orang akan mendapatkan apa betul tidak ada papatah dalam bahasa Indonesia gajah mati meninggalkan gading hari mau mati meninggalkan belang nah itu istilah maka itu nanti kalau hari itu tiba buat kita masing-masing Tuhan untung berapa dan Tuhan untung apa lewat hidup kita ini itu arti Filipi 1 ayat 21 ayat 22 bagian terakhir ini ayat 22 tetapi jika aku harus hidup di dunia ini saya mau baca ini dari berapa terjemahan akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini tetapi jika aku hidup dalam tubuh ini sama tetapi kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna maka saya tidak tahu mana harus saya pilih namun jika hidup di dalam daging bagiku hal itu merupakan dua pekerjaan tetapi jika aku hidup di dunia ini seterusnya seorang ngerti enggak kalimat tetapi jika aku harus hidup di dunia ini coba mikir berarti orang ini pengen mati atau pengen hidup jika tetapi jika aku harus hidup di dunia ini orang ini ingin mati atau ingin hidup ingin mati karena dia tahu awas jangan mati karena putus cinta gue blok kamu dengar itu baik baik ya ayo kalau aku harus hidup di dunia ini disini ribut sudah jangan ribut saudara kenapa Paulus harus ngomong seperti ini ada sebuah rahasia yang luar biasa dia berkata kalau aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberibuat jadi mana yang harus dipilih aku tidak tahu terus 23 yang satu terjemahan ajaan karena sampai 24 nah kita akan melihat saudara aku didesak dari dua pihak nah ini mulai ketahuan memang dia ingin lebih baik pergi aku didesak dari dua pihak pihak pertama aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik aku terjepit diantara dua pilihan itu keinginanku nah ini jelas adalah meninggalkan hidup ini dan bersama Kristus karena itu jauh lebih baik BIS saya ditarik dari dua pihak saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus sebab itu yang paling baik nah jadi jelas ini pihak yang pertama eh 24 eh 24 tetapi nah ini desakan pihak yang kedua tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu akan tetapi untuk kamu akan lebih berguna jika aku tetap hidup di dalam tubuh ini tetapi untuk kepentinganmu adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia tetapi demi kamu lebih perlu untuk tetap tinggal di dalam daging ini baik sebentar saya mau baca komen ini ya kristo terima kasih kamu nulis itu ya saudara waktu saya memulai pelayanan di nabiri tulisan yang dituliskan kristo ini yang saya temukan ya jadi suara nanti akan dengar saya baca 100 tahun dari sekarang orang tidak akan lagi tanya alamatmu dimana depositimu berapa pasti sudah mati kita semua 100 tahun dari sekarang orang akan tanya apa yang sudah kita lakukan betul dulu berapa tahun yang lalu ada yang ngomong seperti ini katanya baca dari poskar betul kristo nah inilah fakta hidup ya jadi ayo mulai hari ini saudara kita betul betul mulai menjadi pelaku firman Tuhan ini maka itu penting sekali untuk kita menanyakan arti hidup yang sesungguhnya bukan mobilmu merek apa tipe apa betul yang masih pantat mobilan bertobat tahu kata pantat mobilan aduh maunya begitu ada iklan mobil baru wah ingin nyoba saya pernah baca tulisan bagus sudah lah mau seberapa hebat mobilmu mobil terakhir yang kita naiki tetap mobil jenasa betul tidak ya sudah jadi jangan sibuk apalagi maka itu nilai hidup kita bukan rapa kekayaan kita nilai hidup kita sudah berbuah berapa banyak nah dari situ tahun 79 kira-kira roh kudus mengajar saya Filipi 1 24 itu wih hebat sekali tujuan hidup yang sesungguhnya adalah saya ulangi tujuan hidup yang sesungguhnya adalah bukan berapa banyak yang kita punya tapi berapa banyak yang hidup ini sudah berguna buat orang lain tolong catat itu baik-baik inilah konsep yang luar biasa kemarin sore siap ya ada orang mau ketemu saya lalu minta ketemu di sebuah mal di Jakarta nah eh ternyata macet jadi telah yaudah terus dengan anak saya yaudah daripada nungguin kita masuk yuk lihat-lihat gitu eh sampai digerai kopi gitu nah terus saya beli roh kudus bicara kepada yang melayani namanya fama nah terus saya minta nomor teleponnya oke karena saya gak mau mengganggu dia masih kerja akhirnya sudah saya tahu jam pulang dia saya baru WA dia dia kaget kok bisa saya tahu tentang perjuangan hidupnya jadi dia semester 4 kuliah hampir putus karena selama covid ini jam kerjanya dikurangi hampir 80% dan dia gak bisa bayar kuliah waktu roh kudus ngomong itu saya bilang dan saya juga sampaikan dia gak punya apa-apa itu lebih kaget lagi nah dia anak keempat dari 6 bersaudara nah dari semua saudaranya dia penghasilannya yang paling cukup itu pun jadi kurang hampir 80% akhirnya dia berkorban gak gak mau lanjutkan kuliah karena gajinya untuk ibunya ya ada berapa sakit nah tadi ini dalam perjalanan dari bandara ke rumah David saya minta tadi Daniel dengan Stephen yang gak njemput saya ayo mampir ke ATM dulu karena baru kemarin dan tadi ini dia kirimkan bukti untuk pembayaran kuliahnya jadi saya tadi mampir ke ATM pakai virtual account langsung ke kampusnya wih dia kaget saudara karena dia berkata gak ada harapan meminta siapa semua orang lagi kesusahan seperti ini jelas ya saudara maka itu saudara dan saya adalah pohon buah katakan amin karena I-21 berbuah berbuah nah salah satu dari hebatnya pohon buah dan biarlah ini menjadi tujuan kita belajar ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian apa yang kita belajar pohon buah sampai hari ini dimanapun pohon buah itu ada pohon buah tidak pernah pernah tidak pernah sama sekali menikmati dan tahu rasa buahnya sendiri waktu saya dapat pengertian itu saya bersyukur kepada Tuhan maka itu kalau dalam hidup saudara dan hidup saya bisa menghasilkan sesuatu yang disebut buah jangan coba-coba ingin menikmati biar orang lain yang menikmati dan lihat pohon buah itu gak ada pohon buah tersinggung enak ajak kamu yang makan aku gak pernah tahu rasanya terus dia ngambek tahun depan aku gak berdua gak ada jadi mulai hari ini saudara ayo hidup ini biar digunakan dipakai dirasakan oleh banyak orang buat kita cukup hanya Tuhan saja maka itu ketika pemasmur berkata tak sekalipun habis lenyap dagingku ini bagianku tetap Tuhan yang menyelamatkan aku itulah kebenaran yang luar biasa jadi hari ini Natal kita gak cuma memperingati Yesus lahir tapi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh buat kita ayo kita berbagi seperti Tuhan Yesus yang mau berbagi ayat terakhir biarlah ini menjadi kekuatan buat kita karena kalau kita sadar bahwa kita bisa mati artinya ya jaga baik-baik hidup ini dan gunakan buat yang lain Lukas 14 ayat 33 Lukas 14 ayat 33 inilah firman Tuhan yang menjadi dorongan buat kita meninggalkan tahun tahun 2020 tahun yang aneh ini untuk masuk tahun depan dengan penuh pengharapan dan hidup ini bisa berguna ingat hidup ini Kristus mati itu untuk yang untung bukan kita Tuhan ya ada komen luar biasa roh kudus kalau bekerja kerendahan hati seseorang bisa dinikmati banyak orang betul lukas 14 ayat 33 an oke ayat 14 33 an bukan lukas 12 nah 14 an ya demikian pula tiap tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku begitu juga dengan kamu masing-masing tidak ada seorang pun diantara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya awas yang pelit pulak-pulak tuli mendengar ini awas kamu sedemikian juga barang siapa diantara kamu yang tidak meninggalkan segala sesuatu yang dipunyainya tidak dapat menjadi muridku akhirnya Yesus berkata begitu juga dengan kalian tidak seorang dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan demikian pula setiap orang diantara kamu yang tidak meninggalkan segala miliknya yang tidak dapat menjadi pengikutku jelas jangan berkata Tuhan kok kejam sekali seminta semua daripadaku maaf berapa sih yang kita punya sebesar besarnya kekayaan kita dengan ngitung hidup kita yang dibiayai Tuhan sebanyak itu oke bagian terakhir jadi saudara seberapa besarnya pun kekayaan kita punya dibanding dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu gak sebanding maka itu jangan kita pelit ayo hidup ini tidak takut melihat ke depan karena Tuhan tetap ada dengan kita semuanya amin selamat Natal Tuhan memberkati kita semua dan ayo kita jadi pelaku firman Tuhan amin huju Tuhan haleluya oke mau bagaimana apa khususnya ini Tuhan mana ada suara atau gak ada sinyal An gimana ini sampai ini khususnya ayo terima kasih oh sama-sama filemon ada yang mau tanya atau apa Aan kemana ini halo ada orang gak ini 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 itu itu internetnya kalau ditanda enggak itu loh postnya 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 siapa telepon Aan Aan enggak ada suara mana boker ya maaf masuk sana kamu tet loh hilang oh ya betul ada gangguan oke ya yang IG Facebook Tuhan memberkati sampai ketemu hilang ini hilang apa itu apa loh bagaimana selamat Natal ada suara dari Facebook ada komen pelajaran menghitung hari-hari kami sungguh luar biasa kalau hidup itu krisis mati adalah untung kalau hidup saya harus bekerja dan menghasilkan buah yang bisa dibagikan pada orang lain jangan lupa menghitung berkat Tuhan yang saya terima biarlah saya berkata cukup huji Tuhan mantap perenungannya oke yaudah ya kalau gitu stop ya Tuhan memberkati sampai ketemu ya tunggu pengumuman lagi via Facebook Instagram oke sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih